Dalam rangka menjalankan tugas dan amanah masyarakat yang telah diberikan dengan maksimal, Ketua Sementara DPRD Seruyan meminta anggota yang baru agar berkolaborasi dan menjalin sinergitas dengan anggota petahana. Setelah resmi dilantik terdapat 12 orang anggota DPRD Seruyan yang baru. Dalam menjalankan amanah yang telah diberikan masyarakat, tentunya kolaborasi perlu dilakukan sehingga semuanya bisa bekerja sama dengan baik dan setiap anggota bisa menyalurkan suara rakyat. Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zulieko Prasetyo mengatakan, setiap masa kepemimpinan selalu berganti maka amanah rakyat harus dilaksanakan secara bersama. Tentunya anggota petahana juga terus belajar dan masukan dari anggota baru juga diperlukan. Setiap perencanaan perlu melibatkan 25 anggota guna memberikan yang terbaik bagi Seruyan. Menurutnya, untuk anggota yang baru maupun pertahana agar bersama merangkul dan menyumbangkan pikiran. Terlebih untuk anggota yang pertama kali menduduki kursi jabatan DPRD, karena setiap anggota DPRD membawa aspirasi dari masyarakat tempat dapilnya bertugas. Kolaborasi, saling tukar pikiran, tentunya setiap masa juga ada orangnya, silahkan untuk tetap sambil belajar, sama-sama kita merumuskan, kita memberikan saran, kita merencanakan apa yang terbaik bagi Kabupaten Seruyan. Yang senior pun untuk merangkul juga, yang baru-baru. Yang baru mungkin ada yang belum pernah, tapi ini saya lihat juga banyak yang memang benar-benar baru. Karena tentunya di sini kita sebagai pejabat politik dan kita membawahi sebuah lembaga, yang paling penting adalah kita bisa menjaga marwah dari lembaga itu sendiri dan tidak meninggalkan tugas pokok dan fungsinya. Eko menambahkan, sebagai pejabat politik dan membawahi sebuah lembaga tentunya marwah lembaga DPRD harus dijaga dengan baik. Untuk itu setiap anggota dalam menjalankan tugas harus sesuai dengan tata tertib.